Halo Tribuners, kembali bersama saya Elisa Lestari di News Update Post Pelitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai kasus rabies meningkat, waspada resiko penularan karena gigitan hewan. Dilansir dari Tribun News, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewaspadai resiko peningkatan kasus gigitan hewan penularan rabies atau GHPR. Akhir-akhir ini kasus rabies menghebohkan daerah Bali. Seorang anak meninggal dunia karena gigitan anjing. Melihat kondisi ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penyediaan vaksin atau serum. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama, kepada wartawan dikutip Rabu 21 Juni 2023, menyebut, Vaksin atau serum diberikan di dua rumah sakit rujukan GPHR di Jakarta, yaitu RS Udetarakan dan RSPI Sulianti Suroso. Adapun jumlah vaksin di kedua rumah sakit itu adalah masing-masing 100 vial. Ngabila menjelaskan, telah terjadi tren kenaikan kasus GPHR dari laporan rumah sakit di Jakarta. Pada tahun 2022 ada 2.669 kasus, sementara pada tahun ini atau 2023 terdapat 1.528 kasus sampai dengan 19 Mei 2023. Gigitan hewan penularan rabies tidak hanya disebabkan oleh gigitan anjing, tetapi juga bisa pada kucing, monyet, kerah, kelelawar, dan lain-lainnya yang membawa virus rabies. Sementara untuk gejala dari hewan yang memiliki rabies diantaranya lebih agitasi. Kejang ada kelumpuhan di organ tubuh tertentu, banyak mengeluarkan liur atau hipersalisasi, dan batuk atau pilek. Jika tergigit hewan pembawa rabies, masyarakat diminta untuk tidak panik. Persihkan area yang tergigit dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit dan jaga agar luka tidak terinfeksi. Segera bawa ke IGD di dua rumah sakit rujukan di Jakarta. Tata laksana lebih lanjut adalah pencegahan komplikasi dengan pemberian vaksin anti rabies secara gratis. Demikian news update pos belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!